Pendekar Kidal Jilid 8 Maka Kun Gi bercerita tentang pengalaman belakangan ini sejak dia menemui Kim Ketai di Kai Hong serta terima surat yang serba rahasia dan misterius itu sampai sekarang Ling Lote tahu, apa isi kotak sutra itu tanya Cubun Hoa Paman, Selajiping, dengarkan saja dengan sabar, semuanya Akan jelas Kun Gi lalu ceritakan pula penculikan Pui Ji Ping oleh orang keluarga Tong yang dipimpin Cipya dan terpaksa dirinya sampai ini luruk kepad Kongsan Cubun Hoa mendengu sambi satu mengelus jenggot, keluarga Tong juga berani main kayu terhadap keluarga Ku Ji Ping, kapan Paman juga ringkus KWi Tianjiu itu, akan kugantung dia tiga hari tiga malam Jangan, seru Ji Ping, sekarang aku sudah angkat Tong Lohu Jin sebagai ibu angkatku Oh, apapun lah yang telah terjadi tanya Cubun Hoa tak mengerti Waktu Ling Toa Komi luruk kepad Kongsan, dia pukul hancur pad kuatutin keluarga Tong, Tong Hu Jin lalu menerimaku sebagai putri angkat Toa Kho, untuk selanjutnya kau saja yang bercerita Seperti apa yang telah Cheng Chu terima beritanya tadi, sejak mula Wampua pun terus menguntitnya sampai sini, demikian sambung Kun Gi setelah bercerita panjang lebar Berkerut alis Cubun Hoa, katanya, barang apakah sebenarnya yang diantar secara maraton dengan ganti-berganti tangan, sampai menimbulkan perhatian banyak orang Maka Ling Kun Gi bercerita pula akan pengalamannya sejak turun dari Pat Kongsan, dan barang yang diantar itu sekarang kemungkinan sudah mencapai tempat tujuannya terakhir Kemana mereka antar barang itu tanya Cubun Hoa kemudian yang jelas barang itu Chin Chuling, Wampua sudah membuktikan Sendiri Lalu bagaimana selanjutnya menurut apa yang kau ketahui menurut hasil penyelidikan Wampua, Chin Chuling harus Diserahkan kepada seorang yang membeli lima blok kain katun di toko kain tek hang di kota Tung Seng Berubah air muka Cubun Hoa, tanyanya, kalian terus menguntiknya tidak? Sudah tentu, selah Jiping Jadi kalian sudah melihat Chin Chuling itu diterimakan kepada orang yang beli lima blok kain katun itu? Kami Mien Gia mati dari warung teh di seberang jalan toko tek hang Semua kejadian kami saksikan dengan jelas Demikian Jiping bercerita Cuma pengantar barang yang semula menggelung kuncir di atas kepala hari itu menyamar sebagai pedagang perhiasan Dengan caranya yang lihai dia simpan Chin Chuling di antara perhiasan terus dijual kepada pembeli kain itu Orang lain yang tidak tahu tentu menyangka dia membelikan perhiasan untuk anak gadisnya Jadi di adesis Cubun Hoa dengan metu, terbeliat Paman tidak percaya Jiping menegas Pelan metu Cubun Hoa tetap mereka berdua, suaranya kalem dan rendah Sudah puluhan tahun intian loka mengikuti aku Biasanya amat setia dan menyelesaikan tugasnya dengan baik Selamanya belum pernah kami lakukan kesalahan Kalau dikatakan dia mempunyai maksud jahat, sungguh sukar dipercaya Dia pandang Ling Kun Gi, lalu menyambung pula Ling Lote, di atas loteng itu kau menyaksikan dengan jelas Coba kau jelaskan pula lebih teliti Terpaksa Kun Gi minceritakannya pula lebih terperinci Lama Cubun Hoa menepukur, katanya kemudian Mereka serahkan Chin Chuling kepada intian lok Jadi orang berikutnya yang hendak diculik adalah diriku Kukira demikian adanya, kata Jiping Waktu Chai He meninggalkan Kai Hong, Kim Lo Ya Chu juga pernah menyinggung diri Chu Cheng Chu kepada Chai He Apa kata Kim Ketai? Kim Lo Ya Chu bilang, orang yang diculik oleh komplotan Chin Chuling ini kebanyakan adalah ahli racun, obat bius dan obatan, dalam buen Kecuali keluarga Tong yang pandai menggunakan racun dan senjata, keluarga Un Ahli Obat Bius, katanya Chu Cheng Chu juga seorang ahli dalam bidang ini Hebat perubahan airmu Kacu Bun Hoa kali ini, mulutnya menggera M sekali Terbelalak lebar Mata Pui Ji Ping, tanyanya kenapa tidak pernah ku dengar engkau orang tua juga pandai main racun Hanya sebentar perubahan airmu Kacu Bun Hoa, tuturnya sambil menghala nafas, keluarga Chu kita selamanya belum pernah berkecimpung di Kangong, mungkin itu hanya berita kosong belaka di luaran Soalnya ya kakek luarmu dulu pernah menolong seorang tua yang terluka parah dan hampir ajal di luar perkampungan 3. Bulan lamanya orang tua itu dirawat sampai sembuh, sebelum pergi dia meninggalkan sesuatu resep obat Waktu itu keamanan sering terganggu, kawanan rampok kamarajalai lama in bunuh, rampok mim perkosa kaum wanita Sehingga zaman itu keadaan kacau balau, orang tua itu pernah berpesan kepada kakek luarmu supaya mim buat obat Menurut resep yang ditinggalkan serta ditaburkan di daerah tiga li di luar perkampungan secara melingkar Kemungkinan rampoka itu tidak akan berani mengusik kemari Tentunya obat itu racun yang amat lihai tanya Ji Ping Betul, Cubun Hoa mengangguk, tak lama kemudian, sekawanan perampok mimang meluruk datang Tapi tiga li di luar perkampungan kita Kawanan perampok ini sama terjungkal roboh binasa sehingga liong bin san ceng tidak terusik sedikit pun Orang luar yang tidak tahu persoalannya menganggap keluarga cu kita juga ahli dalam bidang ini Begitulah sampai sekarang, berita ini makin tersiar luas di luaran Paman, resep obat itu masih ada tanya Pui Ji Ping Cubun Hoa tertawa-tawar, ujarnya, kejadian ini sudah 5-60 tahun yang lalu Kakek luarmu tidak mewariskan resep itu padaku Sayang sekali, kata Ji Ping Gegetun Jadi komplotan ini menyogok intian loka dan berusaha menculik diriku Tujuannya tentu juga resep obat beracun itu Ujar Cubun Hoa sambil mengelus jenggat bagaimana sikap paman untuk menghadapi persoalan ini tanya Ji Ping Cubun Hoa naik pita M, katanya gusar Biar ku panggil intian lo kemari, akan ku tanya dia Cukup lama Kun Gi tidak bersuara, sekarang gak menyela, cu ceng cu Jangan kau menyingkap rumput mengejutkan ular malah Secara berhadapan ku tanya padanya, memangnya berani dia mungkir ujar Cubun Hoa Bahwa dalam perkampungan ini ada orang yang kena sogok oleh komplotan itu Mungkin ada mat lain pula yang diselundupkan kemari Jumlahnya tentu tidak 1-2 orang saja Kerpaman benar intian lo mengaku terus terang dihadapan ceng cu Tapi beberapa matu itu tetap menjadi rahasianya Bagaimana ceng cu bisa mimbongkar komplotan jahat itu Betul ucapan ling lote, ujar Cubun Hoa, ai Sudah puluhan tahun intian loka menjadi tangan kananku yang terpercaya Ternyata dia berani mengingkariku dan berkomplot dengan musuh Kalau dipikir sungguh amat mengerikan Sudah beberapa bulan ibu menghilang Menurut dugaan Suhau, kemungkinan dia pun terculik oleh kawanan Chin Chuling ini Kalau mereka sudah menyogok intian lok untuk melaksanakan perintah mutiara itu Terang tujuannya adalah menculik ceng cu secara diam Cai Hai punya pendapat bodoh, entah bisa tidak dilaksanakan Bersinar matu cu bun hoa, katanya Coba jelaskan pendapatmu Menurut pendapat Cai Hai, untuk sementara ceng cu tetap berlaku wajar Anggap tidak tahu apa, kita balas menipu mereka Tangan mengelus jenggot, dengan tajam cu bun hoa tatap muka lingkun ki Lama dia berdiam diri Cai Hai sedikit menggunakan tata rias Biar Cai Hai menyaruh cu ceng cu dan diculik mereka Dengan care ini sekaligus aku akan berhasil menyelidiki sarang mereka Aku pun akan berhadapan dengan biang keladi dari peristiwa ini dan mengetahui apa tujuannya Baik sekali tipu ini, ujar cu bun hoa Bagi Cai Hai dapat bekerja menurut keadaan untuk menolong ibunda Bagi ceng cu, secara diam dapat mengawasi gerak gerik in Tian loka supaya semua matu yang diselundupkan sini bisa terjaring seluruhnya Masuk akal, ujar cu bun hoa manggut Baiklah kita bekerja menurut pendapat ling lote ini Ling to aku, kau menyamar paman masuk ke sarang musuh Lalu aku tanya Jiping Tugas apa yang kau serahkan pada aku? Kau sudah berada di rumah pamanmu sendiri Boleh mencuci samaranmu tinggal saja beberapa hari di sini Keadaan kangung sekarang sudah kacau balau Tidak baik kau keluyuran lagi di luar Tidak keadaanku ini tidak ada yang memperhatikan Secara diam aku bisa kuntit mereka dengan leluasa Aku bisa mengirim kabar kepada paman Jiping, jangan kau nakal Tepat ucapan ling lote Kau seorang perempuan Jangan keluyuran saja Tinggal saja beberapa hari di sini Akanku suruh orang memperi kabar kepada ibumu Di hadapan pamannya Jiping tidak berani merengeka dan banyak bicara lagi Malam ini ku kira tidak akan ada kejadian Ling lote boleh menginap di kamol rahasiaku Jiping Lekas kau cuci muka, ganti pakaian dan kembali ke belakang Tidak paman, Ling to aku besok mungkin pergi Dia sudah janji mengajarkan ilmu tata rias padaku Sebelum dia pergi malam ini aku akan belajar padanya Ilmu rias mana bisa dipelajari semalam saja Belum terlambat untuk belajar setelah ling lote kembali nanti Sudah tentu dia tidak tahu perhitungan Pui Jiping Kata nona itu Tidak malam ini juga aku akan belajar Meski hanya kulitnya saja Ling to aku sekarang juga kau ajarkan pada aku Apa boleh buat terpaksa kungi manggut? Katanya, boleh saja Nanti ku ajarkan yang paling gampang dulu Pui Jiping berjingkrak girang Katanya, Ling to aku Ajarkan kera merias seperti keadaanku sekarang ini Kalau belajar, ajaklah Ling lote ke kamol rahasiaku saja Kata Cubun Hoa Dengan keheranan Jiping celingukan Tanyanya, paman, di mana letak kamol rahasia itu? Aku kok tidak tahu Kamal itu buat latihan kakek luarmu Bibi pun tidak tahu mana kau bisa tahu Jadi Piau Chi juga tidak tahu Paman, di kamal itu Cubun Hoa tersenyum sambil menghampiri rak buku di sebelah timur Tangan diulur dan sedikit ditekan Dua rak buku yang semula rapat berjajar tiba bergerak pelan Lalu muncul sebuah pintu di belakangnya Pui Jiping menjerit senang sambil tepuk tangan Dan segera dia mendahului menerobos masuk Jiping, berhenti tiba Cubun Hoa membentak Baru tiga langkah Jiping bergerak lantas Dengar seruan pamannya, cepat ia berpaling Tanyanya, paman, untuk apa kau mimang dioku? Cubun Hoa melangkah maju Tangannya menekan dua kali di pinggir pintu Lalu berkata, sekarang boleh masuk Melihat kelakuan orang Dia em kun gi mim batin Kabarnya Cubun Hoa pandai memasang alat perangkap Liong bin San Cheng di mana banyak jebakan Orang luar yang tidak tahu seluk beluknya Jangan harap bisa masuk kemari Tapi sepanjang jalan masuk bersama Jiping tadi Sedikitpun aku tidak memilihat tanda apa di kamar ini Terang juga dipasang alat jebakan Dari meja di sebelah Cubun Hoa ambil sebuah lentera yang terbuat dari tembaga dan diangsurkan kepada Jiping Katanya, sulut apinya dan tunjukkan jalan bagi Lingto Aku Pui Jiping mengiakan terus menyulut api Katanya, mari Lingto Aku lalu dia mendahului masuk Kun gi segera ikut masuk Pintu di belakang mereka lantas menutup secara otomatis Dengan seksama dia mengamati Kamar ini tidak begitu besar Namun serba rapi dan teratur bersih Sebuah dipan kayu terukir indah mepet dinding sebelah kanan Kedua sampingnya masing terdapat sebuah meja mammer yang bergambar indah Delapan lukisan menghias kedua dinding yang luas itu Tepat di tengah kamar ada sebuah meja delapan segi berukir dikelilingi empat buah kursi berpunggung Sebuah almar ibuku ada di sebelah kiri Di atasnya berjajar berbagai barang antik Di lapisan tengah tertaruh botol obat Entah obat apa karena tiada keterangan Melihat gelagatnya, ciam beliong, naga terpendaem Cubun Hoa sering meyakinkan ilmu dan sama didika morini seorang diri Dasar nakal, begitu masuk jating lantas menghampiri depan dan berduduk katanya tertawa Mungkin gua kong, kakek luar, sering latihan di atas depan ini Ukirannya begini indah dan hidup Entah kenapa, mungkin tanpa sengaja Tangannya yang usil telah menyentuh alat rahasia Tanpa bersuara depan itu bergeser ke kiri Di bawah segera tampak sebuah lubang dengan deretan undakan menjurus ke bawah Kiranya itulah pintu masuk ke sebuah lorong di bawah tanah Karena duduk di atas depan, Jiping ikut tergeser ke kiri Keruan kagetnya bukan main, lekas dia melompat turun Mengawasi lubang gelap di bawah, ia heran dan kaget Katanya, toh aku, mari kita turun melihatnya Jangan, inilah kamu rahasia pamanmu Lekas kau betulkan ke tempat semula Cuma lihat saja, kenapa? Dia kan pamanku Setiap orang pasti punya rahasianya sendiri Bibi pun tidak tahu adanya kamar rahasia ini Bahwa dia memberi izin kita masuk kemari Pertanda dia percaya pada kita Lalu jangan di luar taunya kita mencuri lihat rahasianya Lekas kau betulkan ke tempat asalnya Aku menyentuh tanpa sengaja Entah bagaimana aku harus berbuat untuk membetulkan kembali Baru berakhir percakapan mereka, terdengarlah suara Cubun Hoa dengan tertawa Aku punya rahasia apa? Lorong itu menembus ke belakang gunungan palsu di tengah taman sana Dulu waktu almarhum ayahku latihan suka berjalan di kamar Jadi tiada rahasia apa? Sebelum dia selesai bicara, dipan itu pun bergerak kembali ke tempat asalnya Kun Gi cukup tahu diri, dia tahu banyak perangkap dan alat rahasia lainnya dalam kamar ini Terbukti percakapan mereka didengar jelas oleh Cubun Hoa di kamar buku Secara tak langsung katanya telah memberi peringatan supaya mereka tidak sembarang bergerak Atau menyentuh apa yang ada di dalam kamar ini Maka ia lantas berkata, nona pui, lekaslah kemari, sekarang juga mulai kuajarkan padamu Lalu dia tarik sebuah kursi serta berduduk dari bajunya Dia keluarkan kotak bahan RIS dan ditaruh di atas meja Dengan riang jiping lantas duduk di kursi sebelah kanan Kun Gi Kun Gi keluarkan obat cuci yang berwarna madu dan menyuruhnya mengusap muka sendiri untuk membersihkan wajahnya Lalu dimulai ajaran menggambar alis, bagaimana menebalkan lekuk bibir mata Bagaimana mencampur bahan serta Mei moleskan ke muka Di sini tebal di sana tipis Sembari Mei beri penjelasan sebelah tangan memegang kaca kecil serta bergerak menggoles muka sendiri Begitu jelas dan teliti sekali penjelasannya Otak jiping Mei memang cerdas, sudah tentu sekali dijelaskan di alantes tahu Cepat sekali dia sudah mahir juga menggunakan alat RIS itu terus memperagakan diri Wajah sendiri dibuat percobaan di hadapan Ling Kun Gi Bila ada yang salah Kun Gi lalu Mi memberi petunjuk muka dicuci, diulangi sekali lagi Mendekati kentongan kedua, pintu kamar diketuk orang dari luar, suaranya lirih Menurut kebiasaan, setiap mala em sebelum tidur Cheng Chu Chu Bun Hoa menyuruh pelayan pribadinya Mim bikin sop sarang burung Kebiasaan ini sudah berlangsung beberapa tahun lamanya Pada hari biasa ketukan pintu demikian juga sudah terlalu biasa Tapi lain dengan mala em ini, mendengar suara ketukan pintu ini Jantung Chu Bun Hoa lantas berdepak tegang Sarapan pagi setiap harinya dia makan sendiri di kamar buku ini Dalam keadaan terang-benderang, komplotan penjahat itu jelas tidak takkan berani turun tangan Sementara siang dan malam dia makan bersama istri dan puterinya di belakang Ada pelayan yang milayani kebutuhan mereka Musuh terang tiada kesempatan bekerja Dan untuk makan mala em menjelang tidur ini Selalu diantar dari belakang Hari sudah larut malam Seorang diri dalam kamar buku lagi Inilah kesempatan paling baik untuk turun tangan bagi komplotan itu Secepat kilat pikirannya bekerja Segera dia bersuara dengan rendah Siapa? Terdengar suara perempuan di luar pintu Sahutnya, hamba KW Ihoa Mengantar bubur sarang burung untuk Cheng Chu Ya, bawa masuk seracu Bun Hoa Pintu terbuka Tampak KW Ihoa mim bawa nampan warna merah Di mana tertaruh sebuah mangkoka yang mengepulkan bau sedap Nampan diletakkan di atas meja Mangkoka berisi bubur itu terus diserahkan kepada Chu Bun Hoa Mulutnya berkata manis Silahkan Cheng Chu makan duduk di kursi malas Dengan pandangan tajam Chu Bun Hoa menatap muka KW Ihoa KW Ihoa adalah nona yang berusia 8 atau 19 tahun Gadis ini amat cekatan dan cerdik Perasaannya pun tajam Terasa olehnya kedua biji metu Seng Cheng Chu tengah menatap dirinya lekat Biasanya hal ini tidak pernah terjadi Keruan hatinya kebat kebit Wajah seketika merah jengah Berdiri di samping dia menunduk tak berani bergerak Sambil mengelus jenggot yang terawat baik Dengan suara tertekan Chu Bun Hoa bertanya KW Ihoa, sudah berapa tahun kau bekerja disini? Sudah 3 tahun, sahut KW Ihoa lirih Siapa yang mimbawamu kerja disini In Chong Koan? Geram hati Chu Bun Hoa, ternyata memang sekomplotan Demikian batinnya, lalu tanyanya pula Bagaimana kau kenal dengan In Chong Koan? Semula hamba tidak kenal In Chong Koan 3 tahun yang lalu setelah ayah bunda wafat Tiada orang yang kubuat sandaran Terpaksa menjual diri sebagai pelayan Kebetulan In Chong Koan lewat Mendengar logat hamba Kiranya kami adalah kelahiran sekampung Setelah tanya jelas riwayat hidup hamba Baru In Chong Koan mimbawaku kemari Chu Bun Hoa manggut, tangan membuka tutup mangkoka Lalu mengangkatnya, pelan hendak menghirupnya KW Ihoa yang berdiri di samping melirik secara diaem Wajahnya menempilkan rasa senang Sudah tentu perubahan mimiknya tidak lepas dari pengawasan Chu Bun Boa Seperti merasa buburnya terlalu panas Dia urung menghirupnya, lalu ditaruh kembali di atas meja pula Tanyanya, kau yang masak bubur ini? Ya, atas petunjuk hujin, sahut KW Ihoa Waktu kau mim bawa bubur kemari, adakah ketemu siapa sedikit berubah air muka KW Ihoa? Sahutnya, kita ada Chu Bun Hoa pura mendelik, suaranya kering Waktu kau mim buat bubur, pernah kau tinggalkan sebentar? KW Ihoa mulai kurang tenteram, sahutnya lirih, tidak Terpentang matu Chu Bun Hoa, katanya, ku rasa bau bubur ini rada ganjil Tidak mungkin, sahut KW Ihoa, berubah air mukanya Bahannya pilihan khusus, mangkoka ini pun milik Cheng Chu pribadi Waktu mim buatnya hamba tidak lina, mungkin malah M ini terlalu banyak kuahnya, sehingga rasanya agak tawar Chu Bun Hoa tertawa aneh, katanya, kuahnya terlalu banyak Memangnya lohu tidak bisa mie embedakan bau bubur sarang burung? Kalau begitu biar hamba buatkan lagi yang lain, kata KW Ihoa takut Kalau mimangka sendiri yang mim buatnya, coba kau saja yang makan, ujar Chu Bun Hoa Kaget KW Ihoa dibuatnya, ia menyurut mundur, katanya, bubur untuk hidangan Cheng Chu Mana hamba berani mimakannya? Tidak apa, lohu suruh kau makan Pucat muka KW Ihoa, suaranya gelisah Hamba tidak berani Chu Bun Hoa menukas dengan suara kering, berani kau mimbangkang kehendak lohu Mendadak dia melompat bangun, sekali raih dia cengkeam tengkuk KW Ihoa Tangan kiri menekan dagu orang, mulut di pepetnya sampai terbuka, semangkok bubuk itu terus dia tuang ke mulutnya Kejadian berlangsung teramat cepat, tidak sempat meronta atau bersuara sedikitpun, sebagian besar bubur semangkok itu tertuang Masuk perut KW Ihoa, lekas sekali hiatopun tertutup dan tak mampu berkutik lagi Pui Jai Ping Mei mengcerdik, hanya setengah jam, di bawah petunjuk lingkungi pelajaran tatarias tingkat pertama sudah berhasil dikuasainya dengan baik Kini ia sudah berhasil mengubah bentuk mukanya menjadi apa saja yang ia kehendaki Sudah tentu senang hatinya tak terkatakan, hanya suaranya yang sukar dia ubah dalam waktu singkat Tapi soal suara tidak begitu penting, asal jarang buka suara, orang tetap dapat diketahui Tanpa mengenal lelah serta sabar kungi terus mimberi penjelasan segala seluk-beluk tentang tatarias ini Pertanyaan Jai Ping bertumpuk, ada saja persoalan yang dia ajukan Pada saat itulah, pintu rahasia yang tembus ke kamar buku tiba terbuka Cubun Hoa melangkah masuk sambil mengempit seorang perempuan di bawah ketiaknya Lekas Jai Ping berdiri dan menyongsong maju, tanyanya, orang ini, hi, kau kan KW Ihoa? Cubun Hoa turunkan KW Ihoa di atas lantai, wajahnya tampak serius Katanya, tak tersangka komplotan penjahat itu bergerak begini cepat Jai Ping kaget, tanyanya, maksud paman KW Ihoa sekomplotan dengan musuh Di dalam bubur dia campur obat bius, untung lohu sudah siaga Setelah kupancing lantas kelihatan belangnya, sebelum dia menyadari apa semangkok bubur itu sudah ku cekok ke mulutnya Betul juga dia lantas ke Lengger Lalu bagaimana paman tanya Jai Ping? Menurut dugaan lohu, walau musuh sudah menyelundup di sekitar kita Sebelum KW Ihoa keluar, mereka takkan berani sembarang bertindak Terpaksa kau harus menyaruh KW Ihoa, bawalah mangkok kakosong itu ke belakang Lalu Ling Lote menyaruh lohu, sesuai dengan rencana kita Kun Gi Manggut, katanya, mau bekerja janganlah membuang waktu Nonapui, lekas duduk biar kurias mukamu Hanya sepeminuman teh, Kun Gi sudah selesai merias Jai Ping Kini wajahnya mirip benar dengan KW Ihoa seperti pinang di belah dua Cepat sekali Jai Ping lucuti pakaian KW Ihoa terus dipakainya Sementara Mi megangi kaca Kun Gi Merias wajah sendiri seperti Cubun Hoa Dengan cepat sekali dia sudah berubah jadi Cubun Hoa Lalu mereka saling bertukar pakaian tak lupa Kun Gi simpan pitu cuarisan keluarganya Kantong sulam pemberion Un Hoan Kun dan pedang pandak di dalam bajunya Cubun Hoa mendesak, Jai Ping, kau harus lekas keluar Mengawasi Kun Gi, berat rasa hati Jai Ping untuk berpisah Katanya, Ling Toa Ko, kau akan masuk ke sarang harimau, hatilah Nonapui tak usah khawatir, belum setimpal komplotan jahat ini menjadi perhatianku Lalu di mana kelak aku harus mencarimu tanya Jai Ping Dia sudah mi beranikan diri mengucapkan kata ini di hadapan pamannya Seorang gadis akan mencari laki, kemana maksud tujuannya iapapun sudah mengerti Seorang diri jangan nona keluyuran di kangung, kelak setelah berhasil menolong ibu, pasti aku kemari menengokah emu Dalam hati Jai Ping berjanji, tidak aku takkan tinggal di sini, ke ujung langit pun akan ku cari dirimu, sudah tentu kata ini tidak berani dia ucapkan Sudah tentu Cubun Hoa dapat merabat perasaan keponakannya yang sedang kasmaran ini soalnya waktu amat mendesak, lekas dia mendesak lagi Jai Ping, sudah terlalu lama kau ihoa antar bubur ini, sekarang lekas kau keluar Kembali Jai Ping pandang kungi lekat, lalu dengan langkah beratia keluar Sambil mengelus jenggot Cubun Hoa berpesan, Ling Lote, kau cerdik pandai, tentu lohu tidak perlu banyak pesan lagi, di sini lohu Menunggu kabar baikmu, semoga kau berhasil menolong ibumu dengan leluasa, dan jangan lupa kemari lagi miim beri kabar Jangan pula kau bikin telantar maksud baik Jai Ping Merah muka kungi, katanya sambil menjura, terima kasih akan perhatian cengcu Maaf, Ling Lote, lohu tidak mengantar Tanpa berbicara lagi kungi beranjak keluar, rak buku di belakangnya segera menutup sendiri Waktu itu Pui Jai Ping sudah miim bawa nampan berisi mangkau kosong keluar kamar Pelan kungi mendekati kursi malas lalu duduk bersandar, pelan pula miim mejamkan mata, diam diakerahkan hawa murni menghimpun semangat Entah berapa lama lagi, terdengar langkah gugup mendatangi dari luar pintu, lalu terdengar suara serak intian loka berkumandang di luar Lapor cengcu, ada urusan penting akan hambasa MPA ikan sudah tentu kungi diam saja Sesaat kemudian, karena tidak mendengar suara cengcu, incong kean berkata pula Apa cengcu sudah tidur di atau bahwa cubun hoa sudah menghabiskan semangkok bubur Tentu sekarang sudah terbius pulas, tapi dia tidak berani gegabah, mulut bicara, dia tetap berdiri dan menunggu di luar pintu Begitulah sesaat lamanya lagi baru intian lok pura bersuara heran, aneh, luwekang cengcu amat tinggi, kenapa tak terdengar suara apa? Katanya ini hanya alasan belaka supaya dia dapat mendobrak pintu masuk ke dalam M Kali ini dia keraskan suara, cengcu, cengcu Di sekeliling kamar buku ini sudah terpendam manak buahnya Betapapun keras suaranya dia tidak takut mengejutkan orang lain yang tidak bersangkutan Maka dengan leluasa dia dorong pintu terus mimburu masuk Sekilas mata menjelajah, dilihatnya cubun hoa rebah telentang di atas kursi malas Intian lok pura kaget, dengan lagak gopoh ia mendekat ke depan kursi dan tanya Cengcu, kenapa? Lekas bangun lalu dia rabadahi cubun hoa Seketika wajahnya mengulung senyum sinis girang Mendadak kedua tangan bekerja cepat Kesepuluh jarinya naik turun Bagai kilat delapan hiatsu penting di dada cubun hoa telah ditutupnya Kungi sudah mim persiapkan diri Hawa murni sudah milindungi badan Seluruh hiatsu di badannya sudah terlindung Sudah tentu hiatonya tidak mudah tertutup Tapi cubun hoa yang sembunyi di kamar buku dapat menyaksikan dengan jelas Sudah tentu dia tidak tahu kalau Kungi sudah meyakinkan hawa murni pelindung badan ini Karuan ia kaget Pikirnya, intian loka berasal dari golongan hitam Bekal kepandainya sendiri tidak lemah Selama tahun terakhir ini mimper oleh banyak kemajuan lagi atas petunjukku Tingkat kepandainya sekarang sudah mencapai kelas wahid Delapan tutukan hiatsu itu amat lihai Meskiling lote tidak terbius Setelah tertutup hiatonya Tetap dia tak dapat berkutik diantar masuk ke mulut harimau Sementara itu intian loka mendekati jendela sebelah selatan Kain gordin dia singkap daun jendela dia buka Lalu mengambil lilin dan digerakkan tiga kali di luar jendela Tidak lama kemudian terdengar suara kesulur angin Sesosok bayangan orang menerobos masuk lewat jendela Lekas intian lok menyongsong maju Katanya sambil menjura Silakan hau heng Orang yang baru menerobos masuk berpakaian hijau bertubuh tinggi kurus Suaranya dingin In heng menyerahkan orang tepat pada waktunya Tidak kecil pahalamu Tergerak hati kun ki Batinnya Orang si hau Mungkin hau ti jiu adanya Intian loka tertawa Katanya sambil menuding cu bun hoa yang rebah di kursi malas Inilah cu ceng cu Anak buahku sudah Tersebar di sekeliling kamar ini Bagaimana mengangkutnya keluar Kami tunggu petunjuk hau heng Soal ini in heng tidak usah mencapai kandiri Cuma jalan keluar perkampungan ini Apakah in heng sudah mengaturnya dengan baik Tanya laki baju hijau Hau heng tidak usah khawatir Semuanya sudah beres Sahut intian loka Baiklah Ujar laki kurus baju hijau Lalu dia mi balik ke dekat jendela Ia bertepuk tiga kali Tampak dua bayangan orang mi lah yang masuk Itulah dua laki baju abu Salah seorang mi menggul sebuah karung besar Kepada kedua laki yang baru datang Si baju hijau berkata sambil menuding cu bun hoa Masukkan dia ke dalam karung Kedua laki mengiakan Seorang mi buka karung Dan yang lain angkat tubuh lingkun gi Terus didorong masuk ke dalam karung Lalu diikat kencang mulut karung itu Kata si baju hijau Kami harus segera pergi Bagaimana keadaan di sini selanjutnya Tidak perlu ku jelaskan bukan? Intian lok manggut Sahutnya Si yaute sudah tahu Hau heng boleh silakan Si baju hijau mi memberi tanda Kepada kedua anak buahnya Terus mendahului mi lompat keluar Gerak-gerak ketiga orang itu ringan dan gesit Dengan cepat sekali bayangan mereka Mereka sudah lenyap di luar tembok Percakapan mereka sudah tentu didengar Jelos oleh lingkun gi Terasa karung dipanggul di atas pundak Di bawah melompat turun naik Cepat sekali sudah meninggalkan Leong bin san ceng Beberapa kejap kemudian Mendadak mirka berhenti Terdengar suara orang bertanya di sebelah depan Sudah berhasil? Maka terdengar penyahutan orang si hau Lapor kong cu Sudah berhasil Kun gi mi batin H.O.T.J.L.U. mi manggilnya kong cu Itulah di an kong cu Atau si baju biru yang berada di Kai Hong TMPO hari Baik sekali Ujar di an kong cu Agaknya sambil bicara di an kong cu Terus melangkah pergi Maka kedua orang yang mi menggul Ling kun gi ikut berlari kencang Dari derap langkah orang Ling kun gi menghitung semuanya Ada empat orang Hanya empat orang berani mi luruk ke Liong bin sanceng Menculik naga terpendam cu Bun ho A Walau mereka sudah tanam batu dan kaki tangan di Liong bin sanceng Tapi keberanian mereka sungguh luar biasa Mereka terus berlari satu jam lamanya Diperhitungkan sudah puluhan li meninggalkan Liong bin sanceng Rombongan empat orang ini lantas berhenti Terdengar di pinggir jalan ada suara rendah menyapa maju Kong cu sudah kembali Dian kong cu hanya mendengus Terdengar suara pintu terbuka dan kerai tersingkap Dian kong cu lantas mi langkah masuk Kedua laki yang mi menggul Karung pun menurunkannya ke tanah Terus mi buka tutupnya Dua orang baju abu menyeret kun gi ke atas kereta Kun gi tetap pejamkan mata Dia pura pingsan Biarkan saja apa kehendak mereka atas dirinya Tapi terasa bahwa ruang kereta ini cukup lebar Dirinya diseret ke lantai kereta sebelah kanan Setelah itu baru Houtjil naik kereta dan duduk di sampingnya Kereta mulai berjalan kusir mengayun pecut Kuda pun segera berlari kencang menimbulkan suara gemeretak Dari roda kereta yang beradu dengan batu di jalanan Semakin cepat laju kereta Goncang ampun semakin besar Walau tidak mi buka mata Tapi kun gi merasakan bahwa bentuk kereta ini Tentu dibuat khusus dan amat mewah Kun gi tahu kepandayan silat Kedua orang majikan dan pelayan ini amat tinggi Supaya tidak menunjukkan gejala yang mencurigakan Meski kereta tergoncang semakin keras dia tetap Merinkal diam sambil menghimpun semangat Langkah pertama untuk menyelundup kesarang musuh sudah tercapai Kemana dirinya akan dibawa Dia tidak usah peduli lagi Maka di tengah jalan ini Dia tidak perlu main intip Dian Kongcu dan Houtjil yang duduk di dalam kereta pun duduk semadi Tiada yang buka suara Kuda penarik kereta ternyata berlari kencang sekali Tanpa terasa fajar telah menyingsing Dalam kereta pun mulai ada cahaya Maka lingkun gi lebih hati lagi Sedikit pun dia tidak berani lina Lari kereta mulai lambat Akhirnya berhenti di pinggir hutan Agaknya sudah ada orang menunggu di situ Terdengar orang mendekati kereta Katanya dengan laku hormat Hambatus Yong Kiumi beri salam hormat kepada Kongcu Kepala pun tidak bergerak Dian Kongcu hanya mendengus saja Suara Houtjil terdengar dingin Mana sarapan pagi yang kau siapkan untuk Kongcu? Lekas bawa kemari Orang di luar mengiyakan Pintu kereta dibuka Dengan laku hormat dia masukkan seperangkat tenong susun dua Houtjil menerimanya Orang itu menurunkan kerai terus mengundurkan diri Sementara itu Orang lain telah mengganti kuda Sampai pun kusirnya pun berganti orang Jadi orang dan kuda berganti secara bergiliran Kereta mulai berangkat lagi pelan Terdengar suara Tushong Kiu di belakang Hambatus tidak mengantar Kongcu Semoga lekas tiba di tempat Tujuan sudah tentu dia tidak mimper oleh penyahutan Dia emling kun gi mim batin Kera kerja orang ini ternyata amat teliti Sampai di suatu tempat tertentu Lantas ada orang yang ganti kusir dan kuda Dengan demikian kereta ini bisa menempuh perjalanan siang malaem tanpa berhenti Cuma entah di mana letak sarang komplotan ini Hout Jiu sudah mim buka tenong berisi makanan Katanya hormat Silakan Kongcu sarapan pagi Dian Kongcu buka tutup tenong terus makan minum seorang diri tanpa bersuara Kun Gi yang rebah meringka L sudah tentu juga mencium bau makanan yang sedap dari bau harum yang diendusnya Dia menduga tenong itu berisi makanan daging dan semangkok kuah Melihat orang makan, biasanya orang bisa ngiler, apalagi kalau perut memang sudah lapar Walaupun Gi tidak mim buka mata, namun hidungnya dapat mencium bau makanan Maka perutnya terasa berontak laparnya bukan main Setelah melayani Dian Kongcu makan selesai Hout Jiu baru angkat susun tenong yang lain Dia pun makan dengan lahap Habis makan dia lempar tenong keluar kereta Katanya, nanti siang apakah kita perlu menyediakan makanan untuk Cucengcu? Sambil duduk semedi, Dian Kongcu berkata 12 jam kemudian baru dia akan siuman Selaka, demikian keluh Kun Gi dalam hati Satu jam baru sadar, itu berarti dia harus kelaparan sehari semala M Kereta terus laju bagai terbang, tengah hari mereka teiba di sebuah kota Kereta berhenti istirahat di pinggir jalan Tanpa turun kereta sudah ada orang mengantar tenong berisi masakan yang serba lezat Kali ini ada pula sebotol arak wangi Bagi kusir juga disediakan makanan tersendiri Dia duduk di pinggir pohon sambil milalap makanannya Selesai makan mir kami lanjutkan perjalanan pula Untuk pura semaput orang cukup mimejamkan matu dan meringkal Tanpa bergerak semua ini adalah kerja yang mudah sekali Siapapun bisa melakukannya Tapi harus meringkal diam tanpa bergerak selama sehari semala M Dengan posisi sama, itulah yang tidak gampang Bagi orang biasa setelah berselang sekian lama Kaki tangan pasti merasa kesemutan dan pegal linung Untuk ini kungi boleh tidak usah peduli Luekangnya tinggi, dengan mimejamkan matu dan menghimpun semangat Darah tetap berjalan lancar dan leluasa di dalam tubuh Sudah tentu dia takkan merasa kesemutan dan pegal Yang paling menyiksa dirinya adalah perut lapar Sejak malah M tadi perutnya tidak diisi barang sedikitpun Mengendus makanan dan bau wangi arak lagi Sudah tentu hampir tak tahan dia Setelah kenyang dan mabuk diankong cuh duduk mendongak sambil semedil lagi di tempat duduknya yang empuk dan silir Kedua ekor kuda menarik kereta segera angkat langkah pula menempuh perjalanan Hari itu berlalu dengan cepat Dari siang menjadi sore Maghrib berganti malah M Dalam sehari semalaman ini Menurut perhitungan kungi Kereta ini sudah menempuh perjalanan tahun 300an li jauhnya Sejak maghrib tadi Jalan kereta sudah bergoncang amat kerasnya Kereta bergunjing seperti kapal dipermainkan ombak di tengah lautan Begitu keras goncangannya Terang jalanan yang ditempuh ini amat jelek dan banyak berbatu Tapi kusir kereta tidak peduli Cambuknya terus bermain mim bedal kodenya ke depan Terasakan goncangan kereta sedemikian keras Itu menandakan bahwa kereta sudah mim belok kami Masuki jalan pegunungan dan sedang menuju ke suatu puncak gunung Kira satu jam lamanya kereta melewati jalanan yang jelek ini Kini jalan kereta mulai tenang dan angler Agaknya melalui jalan datar yang berpasir Karena roda kereta mengeluarkan suara mendesir yang rata Mendadak tak jauh di depan sana terdengar seorang mim mentak Langit mencipta, bumi merencana Tergerak hati kungi, pikirnya mungkin sudah tiba di tempat tujuan Seruan itu terang adalah kode pengenal satu sama lain Maka didengarnya Houtiju melongoka keluar kereta Dan mim bentak gerak M Keparat yang tidak punya mata Kau tidak lihat kereta siapa ini Terdengar suara beberapa orang dari kanan kiri jalan Hamba menyambut kedatangan Coh Sian Chu Bederbah, Kong Chu yang ada di sini Bentak Houtiju gusar Orang itu kembali munduk Serunya, hamba tidak tahu kedatangan Kong Chu ya Harap diberi ampun Kereta sudah mulai jalan pula Tak lama kemudian Lari kereta mulai lambat Kusir kereta melompat turun dengan gesit terus menyingkap kerai Dian Kong Chu berpaling mim beri pesan kepada Houtiju Suruh mereka bawa Cuceng Chu ke Hwe Ipin Kuan Kama tamu agung Di taman belakang Aku akan menemui Gihau Sekali lompat dia turun terus berkelebat pergi Houtiju juga mi lompat turun Kepada dua orang laki baju abu dan menggapai Katanya Kalian gotong di Akedela M Di saat Houtiju mi lompat turun tadi Kun Gi sempat mim buka mati sedikit mengawasi keadaan sekitarnya Ternyata kereta berhenti di depan sebuah pekarangan besar dari suatu perkampungan Perkampungan ini dibangun di antara lekuk gunung Sekelilingnya di pagari bukit Jelas letaknya di perut pegunungan yang jauh dari keramaian Kedua laki itu sudah menghampiri Seorang melompat ke atas kereta dan mengeluarkan secari kain hitam Metu Kun Gi ditutupnya Tindakan ini sebetulnya berlebihan Karena orang yang diausur kemari Kebanyakan telah kena bius Dalam keadaan semaput Buat apa harus ditutup matanya lagi? Mungkin inilah aturan mereka Dengan sendirinya Kun Gi manda saja Apapun yang dilakukan atas dirinya Dia tetap tak bergerak Dengan setengah gendang dan setengah papah Kedua orang itu menurunkan Kun Gi dari kereta Malah seorang laki itu berjongkok Kun Gi digendongnya Mereka ikuti Houtiju berjalan ke Dela M Meski Metu tertutup Tapi Kun Gi pasang kuping dengan seksama Di Ami embedakan arah Jalan yang ditempuh Houtiju bertiga bukan pintu tengah Mereka mengitar ke kiri di mana ada sebuah pintu samping Setiba di depan pintu Laki yang lain memburu maju Mendahului Houtiju mengetuk teiga kali di daun pintu Tek, terdengar suara pelahan Seorang membuka jendela kecil di pintu Suara seratu Ami bentak Siapa? Lekas Houtiju mendekat Katanya, logo Inilah aku Houtiju Oh, suara serak itu menjadi lunak Mana tanda buktinya? Houtiju mengeluarkan sebentuk lencana Habis itu baru daun pintu dibuka Suara serak itu mempersilahkan mereka masuk Dengan langkah lebar Houtiju bertiga masuk ke Dela M Pintu tertutup pula Mereka jalan beriring, langkahnya cepat Diam kungi menduga dari langkah mereka yang putar sana belok ini Bahwa mereka Mi lewati serambili kaliku serta beberapa pekarangan Waktu Houtiju seperti sudah tiba di satu tempat Seorang segera tampil ke depan menggoncang dua gelang tembaga Lalu mengundurkan diri pula ke belakang Waktu daun pintu terbuka Getaran keras terasa di bawah kaki mereka Ini Mi membuktikan bahwa daun pintu terbikin dari papan baja yang berat dan tebal Seorang telah menghadang di tengah pintu Houtiju maju mengunjuk lencananya pula Baru dia membalik badan dan katanya Serahkan dia padaku Laki yang menggendang kungi Mingi akan terus berjongkok Dia baringkan ling kungi di lantai Dengan kedua tangannya Houtiju menjenjing tubuh kungi Katanya, kalian tunggu di sini Ia sendiri masuk dengan langkah lebar Pintu berat pun mulai tertutup lagi pelan Dia em kungi Mingi mbatin Begini keras dan ketat pepenjagaan di sini Entah di mana letak pusatnya pada saat hati Mi nimang Terasa angin menghembus silir Kupingnya lantas mendengar gesekan dedaunan yang tertiup angin Agaknya mereka telah berada di sebuah kebun Langkah Houtiju amat cepat Jelas dia apal jalanan di sini Kira semasakan air kemudian Hidung kungi mulai mencium bau harum bunga Bau kembang mawar, seruni dan lain Pada saat itulah baru Houtiju menghentikan langkah Dan mengetuk pintu pula Sebelum daun pintu terbuka terdengar Suara merdu bertanya dari Dala M Siapa? Inilah Cheng Chu dari Liong Bin San Cheng Kau harus melayaninya baik Kata Houtiju Baik, bawa dia ke Dala M Sahut suara merdu itu Lalu dia mendahului melangkah diikuti Houtiju Kungi mimbatin pula Kiranya sudah sampai di KW Ipin Koan Seorang membuka daun jendela Suara merdu berkata pula Taruh dia di atas depan Houtiju lantas merebahkan kungi di atas depan Yang beralaskan kasur empuk Suara merdu itu bertanya Kapan Cheng Chu ini akan sadar Pertanyaan ini pun amat penting Artinya bagi Ling Kungi Didengarnya Houtiju Menjawab Kira kentongan kedua nanti Oh, suara merdu berkata pula Kini sudah kentongan pertama Jadi masih satu jam lagi Houtiju lantas keluar Katanya Chai Hei Mohon Diri Suara merdu ikut melangkah keluar Dan menutup pintu Sekembalinya dia langsung mendekati pembaringan Kain hitam penutup matu kungi Dia copot Lalu ditariknya kemulu Untuk menutupi badan kungi Dari gerak-geriknya Jelas gadis ini sudah terlatih Baik menjalankan tugasnya Entah apa tujuan mereka Menculik Cubun Hoa kemari Dengan jalan berliku Sedemikian rupa Demikian kungi bertanya dalam hati Tapi dia tidak berani Membuka mata Karena dengan jelas Dia merasakan himbusan napas Si gadis tengah berdiri Di pinggir pembaringan Mungkin orang tengah Mengamati dirinya Atau mengamati Cia Em Lyong Cu Bun Hoa Cheng Cu Dari Lyong Bin San Cheng Dengan telentang di atas pembaringan Kelopak mata pun kungi Tak berani bergerak Karena gerakan kelopak mata Menandakan bahwa dirinya Sudah siuman Untung hanya sejenak gadis Bersuara merdu ini Mengamati dirinya Lalu mengundurkan diri Dia Em Setelah orang sampai di luar Dan menurunkan kerai Dia tetap tidak berani Membuka mata Ia selalu ingat pesan gurunya Sebelum berangkat Beliau bilang Muridku Dengan bekal kepandayanmu sekarang Tiada suatu tempat Di dunia Kangow Yang pantang kau datangi Cuma berkelana di Kangow Bekal kepandayan hanya sebagai cangkingan belaka Yang penting adalah kecerdikan bertindak dan hati Ada sepatah katap perlu gurumu berpesan Dan kau harus mengukirnya di lubuk hatimu Yaitu semakin besar nyalimu Kau harus semakin hati Peduli persoalan atau kejadian apapun yang kau hadapi Kau harus tetap tenang dan waspada Sementara itu gadis bersuara merdu tadi sudah berada di luar Tapi dia tetap berbahtak bergerak Dia sedang mengerahkan tenaga saktinya Memusatkan seluruh perhatian mendengarkan keadaan sekelilingnya Umpama di dalam kamar masih ada orang lain Pasti suara napasnya bisa didengarnya Sepeminuman teh kemudian Barulah kungi yakin bahwa di dalam kamar betul tiada orang lain Kecuali dirinya Pelan dia Mim buka mata Walau hanya setengah mengintip saja Tapi dia sudah melihat jelas keadaan di depannya Itulah sebuah kamar tidur yang amat besar Pajangannya serba mewah Serba antik Di bawah penerangan cahaya yang rada redup Semua benda pajangan yang ada di dalam kamar Kelihatan indah menarik letaknya juga diatur sedemikian Dan serasi benar mim buktikan hasil dari tangan seorang ahli pajang kenamaan Sekilas pandang kungi lantas pejamkan mata pula Dalam hati ia minimangkir bagaimana dia harus menghadapi situasi selanjutnya nanti Akhirnya dia berkeputusan dirinya harus teguh iman, teguh pendirian Berani menghadapi segala perubahan waktu berlalu dengan cepat Sejam telah berselang Langkah lembut mendatang dari luar pintu Kungi tahu waktunya sudah tiba Ia tetap rebah di pembaringan Ia pura menarik napas panjang Seperti baru siuman dari tidur Dengan suara kering dia bertanya Siapa di luar? Apakah wei hoa? Tidak kupanggil Untuk apa kau kemari? Sembari bicara dia mim buka mata Begitu metu, terpentang segera dia berjingkrak berdiri Kemana sorot matanya berpancar seketika dia berdiri tertegun Dia sengaja berbuat demikian sorot matanya yang tajam menatap gadis baju hijau Yang melangkah masuk menyingkap kerai tanpa berkedip lalu dengan suara kaget Dia bertanya Siapa kau? Ini titik tempat apa ini? Bagaimana aku bisa rebah di sini sekaligus Tiga pertanyaan keluar dari mulutnya Menandakan kegugupan hatinya yang kaget dan heran Gadis baju hijau kira berumur nolan Perawakannya tinggi semampai Ramping menggiurkan Wajahnya manis dan molek buah dadanya menonjol besar Dadanya dihiasi sebuah mainan kalung besar bentuk jantung hati Semuanya terbuat dari mas murni, dua kuncir rembutnya yang besar lega menjuntai di kedua sisi pundaknya Gadis ini sudah tentu amat cantik, kecuali cantik juga mempunyai daya tarik bagi setiap lelaki yang melihatnya Tangannya menjinjing sebuah nampan putih, baru saja dia menyingkap kerai melangkah Masuk lantas dijumpainya Ling Kun Gi berjingkrak dengan rentetan pertanyaan tadi Dia lantas berhenti di ambang pintu, sepasang matanya yang jelimai natap Kun Gi sambil tersenyum mekar Tertampak barisan giginya yang putih rata bagai biji mentimun, begitu menggiurkan senyum tawanya Terdengar suaranya nan merdu mengandung rasa malu, Cuceng Cu sudah bangun Hamba Ing Jun, ditugaskan meladani Cuceng Cu di sini Terasa oleh Kun Gi kakinya menginjak kabut tebal, ia tetap menata pelayan yang bernama Ing Jun dan bertanya Lekas nona beritahu, tempat apakah ini? Bagaimana aku bisa se-MPAI di sini? Melihat sorot meteling Kun Gi yang bersinar mengawasi dirinya tanpa berkedip Ing Jun menunduk malu, dia meletakkan nempan di atas meja di samping dipan, sahutnya Inilah bubur yang hamba sengaja buatkan untuk Ceng Cu, nona belum jawab pertanyaanku Desak Kun Gi sambil mengelus jengkot Ing Jun tetap menunduk sahutnya, tempat kami ini adalah Kut Sin San Ceng Cuceng Cu adalah tamu agung yang diundang Ceng Cu kami yang telah lama mengagumimu Sebagai pelayan yang ditugaskan milayani tamu, sudah tentu dia pandai bicara Kut Sin San Ceng? Dia M Kun Gi mi batin belum pernah ku dengar nama perkampungan ini di kalangan Kang Oung segera ia tanya pula, entah siapa si dan nama besar Ceng Cu kalian Sedikit angkat kepalanya, sikap Ing Jun lebih hormat Sahutnya, Ceng Cu kami si cek, tentang nama besar beliau Kami sebagai pelayan tiada yang mengetahui, jelas dia tidak mau menerangkan Tak enak Kun Gi bertanya lebih lanjut, katanya Lohu ingin bertemu dengan Ceng Cu kalian Betapa sukarnya Ceng Cu kami mengundang Cuceng Cu kemari dan dilayani sebagai tamu luar biasa Sudah tentu nanti beliau akan menjenguk kemari, cuma Cuma apa desak Kun Gi? Sekilas bentrok sorot mat mereka, lekas Sing Jun tunduk kepala pula Katanya lirih, sekarang sudah kentongan kedua, Ceng Cu kami sudah tidur Kehadiran Kun Gi disini mewakili Cubun Hoa, sebagai duplikat orang, tak enak dia banyak omong, apalagi tujuannya menyelidiki jejak Ibun Fa Maka dia manggut, katanya, baiklah, terpaksa Lohu tunggu sampai besok pagi batu menemui Cek Ceng Cu kalian Tiba sorot matanya menatap tajam, tanyanya, dapatkah Nona jelaskan, kera bagaimana kalian mim bawa Lohu kemari? Lembut suara Injun, hamba hanya tahu Ceng Cu kami amat mengagumi kemas huran Cuceng Cu Maka beliau mengundang Cuceng Cu kemari, tentang kera bagaimana mengundangnya, hamba tidak tahu apa Baiklah, ujar Kun Gi dengan tersenyum, segala persoalan terpaksa ku bicarakan besok kalau berhadapan dengan Ceng Cu kalian Malam sudah larut, silakan Cuceng Cu dahar dulu sebelum istirahat, kata Injun Memangnya sudah sehari semalam kelaparan, Kun Gi tidak menolak lagi, dengan lahapnya dia habiskan semangkok bubur sarang burung itu Semangat seketika berbangkit, rasa lapar tadi pun lenyap Dengan muka jengah Injun mendekat, katanya, Cuceng Cu silakan istirahat, biar hamba bantu menanggalkan pakaian Melihat wajah orang yang merah malu dan hendak mim buka pakaiannya, keruan Kun Gi menjadi kelabakan, katanya gugup Tak usahlah, Nona sendiri pergilah tidur Mendadak Injun berkata dengan suara pelahan, obat bius yang diminum Cuceng Cu semala em tercampur obat racun yang membuyarkan lukang, kekuatan sekarang hanya tersisa tiga Bagian, maka hamba harap Ceng Cu hati dan jangan semelarangan bergerak Kun Gi mi lenggong, katanya sambil mengawasi Injun terima kasih atas kebaikan Nona Merah pulau wajah Injun, katanya lebih mirih, hamba lihat Cuceng Cu seorang ksatria tulen, makanya berani mim beri peringatan Kalau nasihat ku tadi terdengar oleh Ceng Cu kami, hamba pasti akan dihukum panjung Dia em kungi tertawa dingin, batinnya, yang terang Ceng Cu kalian sengaja suruh kau bertingkah demikian Tapi lahirnya dia tetap tersenyum, katanya mengangguk, terima kasih Nona Injun lantas mengambil mangkok serta mim beri hormat kepada Kun Gi, katanya, hamba mohon diri, lalu ia menyingkap kerai dan keluar Waktu itu kentongan kedua baru saja lewat, saat paling tepat dan baik bagi setiap pejalan malah em Tapi Kun Gi tahu perkampungan ini pasti terjaga keras, dengan susah payah dan tersiksa sehari semala em dirinya baru berhasil menyelundup kemari Sudah tentu dia tidak berani bergerak secara semerono Maka setelah Injun mengundurkan diri, ia pun kembali rebah di pembaringan, lampu dia padamkan, terus duduk semadi di atas ranjang Karena menyamar sebagai KWI HOA, setelah meninggalkan kamar buku, Pui Jai Ping langsung kembali ke kamar KWI HOA terus tutup pintu Dia em dia ambil keputusan dalam hati bila pamannya diketahui lenyap, seluruh perkampungan pasti akan geger Malah em ini baru saja dia mempelajari ilmu tata rias, maka tiba saatnya dia sekarang berdandan sebagai laki, meninggalkan Leong Bin San Cheng secara dia em dan secara dia em pula ia hendak menguntit musuh Tapi pada saat dia siap hendak merias diri, di bawah jendela mendadak seorang bersuara Jai Ping, lekas buka pintu Jai Ping tahu itulah suara pamannya, sekilas dia mi lengak, bergegas dia bereskan bahan obat rias terus lari membuka pintu Sebat sekali CUBUN HOA menyelingap masuk, lalu menutup daun pintu pula Jai Ping bertanya Paman, dari mana kau bisa kemari? CUBUN HOA tersenyum, katanya, paman datang dari lorong bawah tanah, KWI HOA sudah mengaku terus terang Apa yang dia katakan? Kemana mereka hendak mi bawa paman sudah tentu yang dia perhatikan adalah Ling Kun Gi Dia pun tidak tahu, tugasnya hanya mendesak Intian Lok supaya mi embius diriku dan orang lain akan datang mi beri bantuan Tanpa menunggu Jai Ping bertanya dia melanjutkan pula Waktu terlalu mendesak paman tidak bisa bicara banyak lagi dengan kau Lekas kau kembali ke kamar buku Beritahu kepada Intian Lok bahwa di dalam kamar buku ada ruangan rahasia Lok Hun San milik paman disimpan di kamar rahasia itu Kau boleh bawa dia ke depan rak buku dan pura mencari tombolnya Lalu bawa dia masuk ke dalam Terbelalak mati Jai Ping, tanyanya, apa yang dinamakan Lok Hun San itu? Jangan tanya, bekerjalah menurut pesanku, beritahukan pada Intian Lokah saja Aku toh tidak tahu kerumim buka alat rahasianya Anak bodoh, cukup asal kau pura saja, paman akan bantu kau dari dalam Lalu dia mendesak Hayalah cepat habis berkata dia tarik pintu lalu menyelingap keluar pula Jai Ping tak berani ayal, sekali tiup dia padamkan lampu Dengan langkah enteng dia lari ke depan baru saja dia keluar dari seram di tengah Dilihatnya Intian Lok sedang menimang cinculing mendatang dengan langkah gopoh Begitu melihat Kwei Hoa segera dia mengulap tangan Katanya lirih, sudah ku bereskan semua, lekas kau kembali ke kamar, tiada urusan Nona lagi di sini Tunggu sebentar, kata Jai Ping dengan suara tertahan Intian Lok tertegun, tanyanya, Nona masih ada urusan Berputar biji mata Kwei Ji Ping, katanya lirih, di sini bukan tempat bicara, ikutlah aku ke kamar buku Sekarang dia tahu kedudukan Kwei Hoa lebih tinggi daripada Intian Lok Maka sikap dan nada bicaranya kedengaran dingin dan ketus Lekas Intian Lok mengiakan, tanpa berbicara dia putar tubuh Mi buka jalan Cepat sekali langkah kedua orang, sekejap saja mereka sudah berada di kamar buku Waktu Jai Ping angkat kepala, dilihatnya jendela sudah tertutup semuanya Agaknya Intian Lok kami bawa cinculing hendak mi beri laporan kepada cuhujian di belakang Kera kerja yang dia lakukan sedemikian rapi Kalau kejadian ini tersiar di kalangan kangong Tentu ceritanya adalah pintu jendela tak terbuka dan pamannya lenyap tanpa bekas